Hai nih kita lagi mantau burung kita bungkus bawa pulang ya nanti kita review di rumah di tempatnya kagumi Kanari ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ames Kanari oke teman-teman jadi di video kali ini kita akan mereview kenari yang kita ambil kemarin ya kita dapat kemarin kita mantau di salah satu pedagang juga ya teman saya sebenarnya dia punya burung kenari yang ditawarin posisinya bulu baru teman-teman udah lihat cuplikannya tadi ya yaitu kenarinya seri coba ditebak antara SF atau BB nih coba tebak teman-teman ya Oke jadi saya ambil burung ini buat materi ternak karena kita mau fokus di ternak lagi ya ini kita sudah bikin rak baru teman-teman ini rak baru dengan materi semua ini anak-an sendiri yang betina-betina udah mulai siap untuk di breeding di sebelah sini sekarang juga ada kandang nanti kita bisa lihat sebelah sana kandang jadi satu ruangan ini di sini juga ada totalnya sudah ada sekitar nanti 30-an kandang baru teman-teman ya nanti kita mau fokus ternak Oke jadi untuk mendukung ternak kita saya ambil salah satu burung ini yang mau buat pejantan karena pejantan kita pada mabung ada SF mabung BB mabung rasmi mabung F2 mabung banyak yang mabung teman-teman ya jadi kita mau maksimalin lagi dengan betina tambahan eh dengan jantan tambahan karena kita cuma punya pejantan yang on fire saat ini F1YS berlian teman-teman Oke langsung aja kita buka kita review kenarinya ini SF atau BB silahkan ditebak Oke ini dia teman-teman nah ini dia burungnya teman-teman tuh teman-teman bisa tebak ini SF atau BB ya tekukannya dapat ke lehernya kayak BB ekornya masuk kayak SF Oke kita deketin kameranya dulu biar lebih jelas teman-teman ya Oke ini dia teman-teman ya burungnya teman-teman Oke ini adalah seri SF FOI teman-teman ya SF FOI ring 2022 teman-teman jadi burung muda dan ini posisinya baru selesai mabung sekarang udah gacor jadi tepat banget ya saya carinya memang ring 22 pengennya cuman kalau burung-burung baru biasanya baru mabung saat ini musimnya musim burung import mabung ya tapi kalau ini Alhamdulillah dia sudah selesai mabung teman-teman ya jadi burung baru enak nih burungnya untuk size-nya seperti ini panjang tekukannya sempurna banget kalau menurut saya karena kalau SF dari Itali ring FOI atau FOI itu memang menurut saya salah satu SF yang terbaik lah SF BB juga kalau dari FOI itu menurut saya sih penilaian saya recommended banget teman-teman ya dibandingkan dengan ring-ring keluaran dari negara lain bukan berarti negara lain kurang bagus ya tapi kalau untuk ditanya mana yang terbaik tetap FOI menurut saya teman-teman nah seperti ini ya posturnya warnanya ini untuk perbandingan size-nya kita coba jajarin sama yang lain ya nah ini kebetulan juga disini tuh ruangan ternak kita tuh nah itu ada betina yang sudah teriak-teriak minta kawin tuh nih betina F2 nanti kita coba kawinin juga ya ini juga ada betina sekarang kandangnya udah cukup nah ini untuk kandang-kandang paut ya buat ombyokan teman-teman ya Nah tuh jadi seperti ini ruangan ternak kita saat ini oke nah nanti disini juga bakal kita masukin lagi untuk betina-betina baru teman-teman ya kalau yang disini udah pada ngeram ini ada yang habis kawin yang ngerem yang kita kasih kertas-kertas ini ngerem nah ini ya oke teman-teman ini juga bertelur teman-teman tapi dia baru turun dari sarang itu ada telurnya ini juga oke kembali lagi ke sini teman-teman ya tuh lihat posturnya istimewa banget nanti kita buat cetak F1SF F2SF ya karena kita juga punya betina F1SF kalau kita kawin sama ini nanti bisa anakannya jadi F2SF teman-teman moga aja nanti anakannya bisa sekeren-keren ini ya nah saya pengennya tuh keluarnya seperti ini tuh tekukan kepalanya juga ada ya kayak BB size-nya panjang teman-teman ya size-nya panjang kita bisa bandingin sama kenari seri lain ya coba ya kita taruh bawah sini nah ini ada kenari AF teman-teman yang di belakang itu ya tuh kita bandingin sama AF AF besar-besar padahal itu ya eh big size-big size itu tuh size-nya seperti ini teman-teman ya lumayan sih kalau menurut saya bukan bukan lumayan sih bukan lumayan lagi tapi udah masuknya istimewa teman-teman saya dapetnya ini harganya cuma 1.800.000 teman-teman ya biasanya kalau untuk posisi-posisi burung yang size-nya posturnya seperti ini pasti di atas 2 juta karena kan SF itu jadi lebih mahal karena ini bukan musimnya teman-teman ya belum musim SF belum musim impor musim impor untuk SF dan BP itu kan biasanya cuma di akhir tahun jadi kalau di bulan-bulan seperti ini langka teman-teman ya carinya agak susah apalagi yang postur-postur perfect seperti ini SF perfect seperti ini harganya bisa di atas 2 juta teman-teman kemarin sempat sih di postingan saya juga dapet harga 2,5 tapi berhubung yang ini dapetnya lebih murah 1,8 akhirnya saya ambil dan ini mau kita pakai buat pejantan untuk burung ini kondisinya gacor banget teman-teman ya gacor banget nanti kita rekam juga untuk video bunyinya teman-teman Oke kita review sekali lagi untuk posturnya kita dari nilai 1 sampai 10 saya berani bilang ini 9,5 teman-teman ya 9,5 untuk burung SF ini ringnya juga ring 2-2 foie jadi dia burung yang masih muda fresh banget kakinya itu masih bening-bening ya masih pink-pink bening bulunya baru ini mabungnya baru sekitar 1 bulanan 2 bulan belum ada 2 bulan katanya ya teman-teman ya jadi baru 1 bulan lebih tapi belum sampai belum genap 2 bulan jadi bulunya fresh banget tuh posturnya postur perfect teman-teman ya kalau menurut saya ya jadi SF itu kita nilai bagusnya itu dari tekukan ekor kalau ekornya bisa sampai huruf J seperti ini tuh bisa sampai masuk ke tangkeringan itu ekornya itu berarti masuk penilaian yang sempurna untuk SF karena ada juga SF yang melengkung tapi melengkungnya nggak sampai masuk teman-teman ya jadi cuma lurus gitu atau tekukannya biasa kalau ini kan tekukannya tuh ekornya seperti ini kalau untuk SF memang kurang cocok untuk lomba kalau SF import teman-teman ya karena size-nya yang kecil dan kurang faktor kalau digantangan tapi kalau dia sudah disilangin dikawinin sama seri-seri AF F1 dan bisa menghasilkan anakan F1 SF atau F2 SF nah itu yang bagus buat lomba apalagi kalau seri YS SF ya jadi SF kayak gini dikawin silang sama YS teman-teman mantep banget nanti jadinya oke ini keren banget teman-teman ya tuh kakinya juga bagus kuku-kukunya masih bagus burungnya sehat no cacat ini Alhamdulillah banget saya dapat ini karena saya nyidamnya udah lama karena SF kita pejantannya lagi mabung teman-teman ya tapi sebelum mabung Alhamdulillah ada anakannya yang di sana tuh ini anakannya F1 SF teman-teman ya jadi sebelum mabung sempat saya kawin dulu ini sama yang di sini juga ada hijau tapi masih disarang teman-teman nggak kelihatan ya anakannya oke kita buat ternak teman-teman kita mau fokus ternak untuk lombanya kita nanti-nanti dulu ya karena ini mumpung musimnya di kandang saya lagi bagus untuk ternak kita buat ternak dulu oke untuk teman-teman yang penasaran dengan video bunyinya seperti apa seperti ini teman-teman selamat menikmati terima kasih nah teman-teman itu tadi ya video review singkat kita untuk SF FOI yang baru ya koleksi kita ini bener-bener SF FOI yang menurut saya perfect banget dari segi size juga besar posturnya tekukannya kalau saya bilang bisa sempurna banget ya ini kalau untuk SF bisa masuk grade A teman-teman ya grade A nya SF yang seperti ini biasanya harganya 2 juta ke atas tapi Alhamdulillah karena dari teman saya sendiri dapatnya cuma 1,8 dan ini nggak dijual dulu teman-teman ya karena kita mau fokus buat ternak yang di sini ya berhubung sekarang sudah banyak materi-materi betina kita yang sudah pada mundurin ini nggak siap musimnya juga lagi bagus nih buat ternak jadi kita fokus di ternak dan buat teman-teman yang di rumah juga ayo semangat ternaknya ya oke nanti kita buat cetak anakan F1 SF yang bagus-bagus nanti anakannya saja yang dijual silahkan nanti kalau udah ada anakannya akan saya update teman-teman ya nah teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur sampai jumpa di next video assalamualaikum salam penarikannya salam sukses selalu selamat menikmati